Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Bagi teman-teman yang mau kenal aku Hai, nama aku Dita and nice to meet you guys So, di video kali ini aku bakal nge-share beberapa skincare yang selama ini aku pake Terutama di pagi hari Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana aku mendapatkan kulit seperti ini Tonton terus sampe habis ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe my youtube channel Agar aku terus termotivasi untuk membuat konten youtube Ya, setiapnya aku mau disclaimer dulu kalau jenis kulit aku ini kering dan lumayan sensitif juga Nah, bagi teman-teman yang mungkin sama jenis kulitnya seperti aku Tonton terus ya videonya sampe habis Pertama-tama di pagi hari, aku cuci muka dulu menggunakan sabun cuci muka Wardah Aloe vera hydramat facial wash Untuk tekstur sendiri, dia gel ya seperti itu Dan dia ini gak terlalu banyak busanya Lalu setelah cuci muka, aku menggunakan toner dari The Body Shop yang vitamin E hydrating toner Nah, untuk tekstur sendiri, dia ini agak sedikit kental ya Tapi gak terlalu kental banget Dan dia ini udah meresap di kulit Nah, ini kondisi wajah aku yang bare face setelah cuci muka Nah, lanjut aku pakai toner dari The Body Shop Nah, untuk pengaplikasian toner, aku menggunakan kapas Nah, lalu aku usap ke seluruh permukaan wajah Nah, ini tinggal di tap-tap aja menggunakan kapas Aku geser ke seluruh wajah aku Dia ini tonernya sangat mengembabkan sekali ya teman-teman Cocok banget buat kulit yang kering dan dehidrasi Selanjutnya, aku menggunakan essence dari Secret Key Galactomyces Contained Nah, dia ini tidak mengandung alkohol, fragrance Sedangkan bisa dilihat teksturnya sangat watery ya teman-teman Dan mudah meresap Nah, setelah menggunakan toner, aku menggunakan essence dari Secret Key Nah, untuk menggunakan essence ini, aku pakai tangan aja Dan aku tap-tap ke seluruh permukaan wajah Kalian bisa lihat hasilnya setelah aku pakai essence ini, kulit aku terlihat lebih cerah dan glowing Dan essence ini sangat mudah meresap Pokoknya enak banget deh dipakainya ke wajah Dan ini dia setelah pemakaian essence Sudah Lanjut, menggunakan serum Untuk serum, aku menggunakan serum dari Nature Miracle Yang Gingseng & Probiotic Dia ini agak sedikit kental ya untuk teksturnya Seperti itu Tapi, walaupun kental Serum ini mudah meresap ke kulit Lanjut, setelah pakai essence, aku pakai serum Untuk serum, aku taruh dulu di tangan Setelah itu, baru aku taruh di seluruh wajah Tinggal di apply aja Dan di usah perlahan sambil di tap-tap Ke seluruh wajah Serum ini bener-bener melembabkan Dan aku ngerasa kulit tuh makin cerah setelah pakai serum dari Nature ini Nah, kemudian aku menggunakan moisturizer Atau pelembab dari Innisfree Yang Derma Green Tea Probiotic Cream Untuk teksturnya sendiri Teman-teman bisa lihat bahwa tekstur dari cream ini Lumayan thick Seperti itu Jadi menurut aku Pelembab ini cocoknya untuk kulit yang kering Kayak kulit aku Dan itulah hasilnya Untuk pemakaian di tangan aku Nah, selanjutnya ini Aku bakal menggunakan moisturizer Innisfree ke wajah Teksturnya seperti itu Lalu aku apply saja menggunakan jari-jari tangan aku Nah, ini Aku mau langsung taruh di wajah Pelembab ini sangat melembabkan Dan cocok banget buat gue sensitif kayak aku Cuman dia ini agak susah di blend ya Bukan susah yang berat Tapi ada sedikit white cast Tapi bukan white cast banget sih Kayak ada sedikit warnanya Tapi bukan berarti warna kayak tone up gitu Bukan ya teman-teman Nah, ini hasilnya setelah aku Menggunakan pelembab Innisfree Di permukaan wajah aku Sudah Selanjutnya aku menggunakan sunscreen dari L'Oreal UV Defender Bright & Clear SPF 50+, PA++ Untuk teksturnya sendiri seperti itu ya teman-teman Dan dia itu ada sedikit tone up-nya setelah dipakai Dan selanjutnya yang terakhir aku pakai sunscreen dari L'Oreal Nah, untuk pemakai sunscreen ini aku menggunakan takaran dua jari ya teman-teman Seperti itu Lalu aku apply ke seluruh wajah Dan aku blend pelan-pelan ke area pipi Aku usap aja perlahan-lahan Nah, seperti itu Aku blend terus Dan kalian bisa lihat perbedaan kanan-kiri sebelum dan sesudah Aku menggunakan sunscreen L'Oreal UV Defender Bright & Clear Jadi ada warna tone up-nya ya setelah pakai sunscreen ini Dan ini aku blend terus Menggunakan jari Aku usap terus perlahan Lalu aku tambahkan ke area jidat Aku blend aja Maaf ya teman-teman Aku lihat ke arah kaca Lalu aku blend terus Nah, sunscreen ini Memilikan efek tone up Yang menurut aku Nggak bikin kulit kita terlihat abu-abu sih Dia terlihat natural Dan membuat wajah menjadi cerah seketika Lalu aku tambahkan ke area yang sekiranya masih kurang Atau perlu ditambahkan sunscreen lagi Aku usap perlahan Dan aku blend terus Sambil tap-tap ke area-area yang Warnanya belum merata Dan aku blend terus pakai jari Seperti ini Dan ini dia Hasil pemakaian sunscreennya Sudah selesai Sekian Skincare rutin aku Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat